Terus tim yang misal kayak lo liat-liat, kira-kira awal lo ngeliat, wah ini tim bakal gila banget, tapi ternyata B aja gitu. Kayak belum terlalu banyak improve yang mereka lakuin, kalo menurut lo, tim mana tuh? Kalo Wolffy-Wolffy ganti ya? Yang gue kira bakal gila banget, itu jujur dari Morph Team dan juga Bonafide. Dua tim yang gue expect bakal menggila, si gila-gilanya lah gitu. Tapi ternyata dari Morph, menurut gue dari standar itu Morph, itu masih underperform. Mereka di peringkat ke 9 dengan 95 poin, dan gue rasa Morph harusnya minimal top 4, minimal. Kalo dari Bonafide yang menurut gue bener-bener underperformnya tuh jauh sih, melempem banget. Mereka biasanya, kalo di turnamen-turnamen lokal, mau offline online tuh top 6, top 8 lah minimal, separapnya top 8. Sekarang mereka masih di top 13, bukan top ya, hitungnya 13 dengan 85 poin. Memang gak jauh, tapi kalo menurut gue Bonafide harusnya bisa lebih sih. Bener, malah ekspetasi gue ya, kayak Morph, terus kayak Onyx, kayak Bonafide. Tidaknya ini tim yang harusnya ada di top 8 gak sih? Kayak jatuhnya halaman pertama lah. Karena kan biasanya gue bilang itu, halaman pertama, halaman kedua dihitungnya 1-8, 9-16, terus 17-24. Kalo misalkan ada 3 halaman. Tapi ini, mereka malah adanya jatuhnya di halaman kedua. Dari Morph, sampe Onyx, sampe ke Bonafide itu mereka ada di halaman kedua. Terus, ini juga gak, kalo menurut gue, siapa lagi ya tadi gue omong, Red Rocket menurut lu hilang ini gak sih? Kayak hilang, hilang power mereka setelah kehilangan Red Face. Red Face. Gimana nih? Iya sih, kalau... Welfi, Welfi, Welfi. Kalau gue pribadi ya, gue rasa masuk ke Heroes itu bukan jawaban untuk hilangnya Red Face gitu. Heroes itu waktu di Alter Ego, setahu gue dia IGL, dia bukan fragger keras ya. Fragger-nya kan si Smith. Sedangkan Red Rocket, kehilangannya fragger utama mereka. Harusnya mereka tuh mengganti fragger utama mereka yang pindah. Nah, gue entah dijual, entah dia free transfer, gue gak ngerti. Pokoknya pindah keluar, dia harusnya mencari orang yang emang fokus di fragger. Yang emang ahli nembak lah, udah gitu. Fokus dan nembak doang. Carry-nya lah ya? Iya, carry-nya lah. Tapi masuk ke Heroes menurut gue jadi, apa ya? Kurang tepat lah. Gue gak bilang Heroes jelek gitu, main di Red Rocket. Gue cuma bilang kayak, mungkin kurang tepat lah masuk ke Heroes. Butuhnya dia penembak. Kurang bersinar. Kalau kita hitung dari performa, kalau kita bandingin performa dengan Red Face, iya jauh. Tapi kalau untuk performa Red Rocket, season lalu juga pertama gak naik-naik banget gitu. Mereka di peringkat segini-segini juga gitu. Iya sih, betul. Lalu Jan, tadi mau nambahin apa tuh? Kalau gue mungkin masih dengan pertanyaan lo pas tadi ya. Dengan tim yang udah kita ketahui, bisa dibilang well-known names juga. Udah bergabung di season 1 juga. Ya menurut gue lagi turun banget sekarang Arrow Wolf sih. Arrow Wolf? Iya, Arrow Wolf. Terutama kalau kita berbicara Erangel gitu. Mereka beberapa kali diuntungkan dengan zona military base gitu. Namun entah mengapa dengan playstyle sekarang yang mungkin juga ketrigger dengan point system yang udah berbeda ya. Nah buat Arrow Wolf tuh agak kesulitan. Karena beberapa kali match juga Arrow Wolf jadi tusun gitu. Padahal dengan adanya Renal Ray, Potato, Hazelnut dan mereka ini udah kuat dari season pertama. Bahkan pernah menjadi kayak rivalnya Red Alliance gitu ya. Di season pertama. Justru di minggu pertama di season kedua ini, belum terlalu maksimal kalau menurut gue. Dari Arrow Wolf sendiri. Selain Arrow Wolf, ada lagi nggak menurut lo tim yang performnya tidak sesuai ekspetasi? Udah dibahas sama Wolf sih. Gue setuju dengan Onyx dan juga Morph. Terutama Morph sih kalau kata gue, Morph pun bekal yang luar biasa dari World League. Seharusnya bisa lebih maksimal lagi. Apalagi dengan mental mereka yang udah ketempa banget. Karena kita tahu di World League juga bahkan dua kali clutch ya. Sampai dapet chicken dinner. Jadi harusnya bisa lebih maksimal lagi sih di Pro League Indonesia tentunya. Oke. Tim-tim apa ya? Kalau gue ngeliat sih pertama, ini gue mention dulu ya. Karena gue kaget banget waktu kita gladi resik ya. Yang begitu dateng. Jet stage-nya. Jeng Jet. Wah. Itu satu hal yang ada di pikiran gue. Anjir ini sayang banget online cuy. Sayang banget online. Kalau ini offline ya. Offline dalam arti kayak private tournament gitu. Nggak ada penonton. Hanya ada kru yang bertugas. Player. Dan juga cuma ada caster-caster lah. Ada talent-talent yang bertugas. Wih gue yakin itu bakal seru banget sih. Kayak Bapak Rekraf waktu itu. Ini ngaruh nggak kalau menurut lo orang? Ngaruh karena ini turnamen online. Jadi buat beberapa tim yang mungkin belum ada persiapan untuk main offline. Tapi karena PMPL-nya online. Jadi banyak tim-tim yang performenya meningkat tiba-tiba. Jan. Kalau menurut gue online dan offline ini tentu ngaruh banget. Karena mbak lagi PUBG Mobile. Battle Royale lah ya. Pada umumnya nggak cuma aim doang. Nggak cuma strategi doang. Tapi banyak hal yang udah kita bahas juga sebelumnya tentang mentalitas gitu. Kalau berbicara offline. Kita sering denger tuh ada kayak para apa ya. Jago-jago online doang gitu kan. Itu menurut gue nggak hanya omongan semata. Karena saat offline tuh pressure macam-macam. Dari venue. Yang tadi lu udah sebut juga pas. Keren banget kan dari venue-nya. Belum lagi kalau misalnya ada viewers. Ada fans juga yang datang ke sana. Jadi kayak di offline itu bahkan bisa sampai membuat seorang player. Itu sampai getar gitu loh main. Jadi kalau offline menurut gue bisa jadi minggu pertama ini berbeda dengan yang udah kita lalui di minggu pertama online turnamen saat ini gitu. Halo Luflo. Gue rasa gue setuju sama si Ojan ya. Dimana kalau. Mungkin ada yang bilang. Oh online offline memang nggak ada bedanya gitu. Kita lihat buktinya aja gitu. Tim-tim season-alulu banyak banget yang tiba-tiba meningkat. Itu pas lagi online. Pas lagi offline tuh mainnya B aja. Ada beberapa tim yang juga nurun gitu. Tapi biasanya seumumnya gitu. Itu pada naik kalau lagi online. Dan pasti kayak beberapa tim. Jujur aja mereka bakal. Mungkin ada yang mendengar online nih. Pempel online. Seneng gitu. Oh online kita performanya lebih up nge. Padahal pas saat online gitu. Langsung Alhamdulillah gitu ya. Online gitu. Alhamdulillah online gitu kan. Tapi pasti ada juga beberapa tim. Yang kalau lagi offline bersinar. Itu malah sedih. Kayak ah. Harusnya pas offline tuh bisa gue makan-makanin tim lain gitu kan. Yang gue tau nih offline-nya tuh lumayan ngeri. Itu kayak Eric Kiryu. Boom. Boom juga ngeri tuh pas lagi offline. Terus kayak Bonafide tuh juga offline ngeri banget. Teriak ada hitman sih. Bikin semua orang jeeper anjir. Iya. Jeper sih langsung sih. Itu berapa tim yang. Ya bisa bilang tiga tim itulah. Yang mungkin pengen banget offline. Setau gue Onyx juga suka offline deh Onyx. Karena mereka kalau offline juga mainnya oke juga. Iya. Bener-bener. Tapi Onyx ya. Mau online atau offline. Ini tim yang harus diwaspadain loh. Karena mereka nih bisa tiba-tiba ya. Bisa ngejar poin di last minute. Kayak di satu minggu terakhir. Dua minggu terakhir. Tiba-tiba mereka ngejar poin aja. Pengalaman cuy. PM-PL season 1. Tiba-tiba dia ngebalap poinnya TP. Walaupun ada pro dan kontra ya. Karena waktu itu TP ditabrak sama dua tim di season 1. Terus kayak waktu di PMCO. Yang sebelum-sebelumnya Flo. Yang tiba-tiba Onyx. Udah kayak kena kerasukan. Darmainnya langsung. Langsung naik poinnya. Berapa kali tuh Onyx kayak gitu. Yang bener-bener ngejutin banget. Tapi harusnya dengan adanya beberapa referensi yang dipunya sama Onyx sekarang. Karena kan pemikirnya sekarang gak cuma Matthew kan. Tapi ada Ken juga yang bakal ngebantu strateginya Onyx. Kita gak tau nih apakah Onyx emang nanti panasnya di akhir-akhir lagi. Atau nanti pas udah di pertengahan mereka udah bisa mulai panas. Atau bahkan nanti minggu kedua udah mulai panas. Kan kita gak tau. Minggu ini nih. Ya gitu. Ya baik lagi sih. Minggu pertama itu bukan patokan yang bagus. Menentukan siapa yang paling kuat. Mana tim yang lemah gitu kan. Karena baik lagi. Minggu pertama itu minggu coba-coba. Dan gue rasa semua juga masih adaptasi sih. Dengan sistem point baru itu ngubah gameplay banget. Ya. Apalagi buat tim-tim yang masih turun. Dropzone-nya tuh bentrok. Kayak Lovrenara. Dranik Siren di Severny. Kenapa kita ngomonginnya Irangle ya. Mungkin karena apa kalau kata Eldoge itu OG. OG-nya. OG. Iya gak? Apa sih Jan? OG itu. OG OG OG. Oh OG original. Original map-nya ya. Original map-nya ya. Iya. Ini makin seru sih. Apalagi sistem baru juga kan. Terus karena grup. Grup yang baru tuh menurut gue. Bakal seru banget. Sempat gue mention tadi beberapa kali. Grup yang baru tuh. Kan kalau sebelumnya. Grup A itu. Bentar. Gue buka. Grup A itu. Mana sih grup lamanya? Kok ilang? Grup lamanya ilang ya? Oh ada nih. Nih. Grup pertamanya kan. Onyx. The Pillar. Boom. Dranix. Geekfem. Voin. Lovren. Sama Red Rocket Cosmic. Sekarang isinya grup A. Itu udah seru banget tuh. Isinya grup A. Sekarang The Pillar. Aura. EOG. Morph Team. 2-1. Bonify. Red Rocket. Sama Onyx Esports. Menurut lo grup A-nya lebih seru yang sebelumnya atau yang ini? Yang ini sih. Menurut gue ini lumayan imbang. Nggak ada yang terlalu mendominasi. Dan nggak ada yang terlalu ketinggalan juga. Mungkin. Ya masih perlu step up ya. Itu 21 doang sih. Sini. EOG juga. EOG juga. 21 doang. Karena. Bisa di luar mereka peringkat 2-3-2-4. Di satu grup yang sama. Oke. Kalau lo Jan. Grup A yang lama sama grup A yang baru. Kalau grup A yang sekarang. Menurut gue udah imbang. Dalam artian. Well known. Sama experience players-nya ada. Newcomers-nya juga ada. Jadi balancing kayak. Biasanya kayak gini ya. Orang. Orang yang jago banget. Biasanya lebih takut kepada orang yang baru datang. Betul. Karena di first logic kan. Kalau di turnamen gitu kan. Jadi sejalan dengan pendapat flow tadi. Dua tim. Yang bener-bener harus. Bener-bener naikin. Play-by-playnya ya tadi. 21 eSports yang. Ya bisa kita tahu ya. Mereka datang dari community. Dan mungkin belum terlalu maksimal. Beberapa kali. Bahkan. Banyak kali mereka. Too soon. Padahal kalau lihat dari drop zone itu. Hampir sulit untuk. Bersinggungan dengan tim lainnya. Dan yang kedua IOG sih. Kalau IOG kalau gak salah. Kedatangan. Satu player ya. Yang baru dari boom ya. Aston kalau gak salah. Iya Aston kan. Dan setahu gue Aston di season 1. Juga kuat banget. Untuk close combat. Karena dia selalu dimainkan. Di sunhawk gitu loh. Jadi harusnya bisa lebih lagi lah. Play-by-playnya IOG. Dan 21 terutama. Untuk lebih naikin lagi. Gameplay yang bisa mereka mainkan. Karena. Menurut gue. Terutama 21 ya. Tinggal mental sih. Yang harus dinaikin. Karena. Kelihatan banget dari jalan rotasi. Mereka kadang fight juga. Jadi. Acap kali tuh. Mereka kayak. Ini fight apa gak ya. Malah kabur-kabur. Nah itu. Yang penting banget. Untuk diubah tuh. Di minggu-minggu berikutnya gitu. Sampai ke final liga. Gitu sih. Oke. Terus. Kalau kita. Bahas di grup B. Sebelumnya itu. Ada 6-9. Ada Ion. Ada Siren. Nara. Victim. Morph Team. Bonifat. Evos. Yang gak berubah. Yang langsung gue mention. Itu Evos dan Ion. Gak keluar dari grup B. Ada di grup B lagi. Ini by the way. Gak dibikin-bikin ya guys. Ini bener-bener di random. Tadi. Yang gue dapet info. Semua manager tuh berkumpul. Mereka meeting. Setelah meeting. Review. Mereka juga. Akhirnya mengambil lotre gitu. Semacam lotre. Masuk grup mana mereka. Lotre amat. Mereka kan. Bilang lotre. Paling kan tekan. Iya. Di roll. Di roll. Kita bilang ambil lotre lah. Biar enak lah. Ambil lotre masuk kemana gitu kan. Lotre online. Lotre online. Dan emang ini. Ini sudah di confirm. Kalau mau tanya manager manapun. Masih mereka juga bilang. Ini fair. Karena kita ngambil tuh random. Gak. Gak tiba-tiba keluar grupnya gitu kan. Gak ada. Gak ada bilang gini. Evos sama Ion. Sengaja diadu. Gak ada. Gak ada. Mungkin emang udah jodohnya kali ya. Ion sama Evos. Men. Berapa kali Ion sama Evos ketemu. Sepanjang minggu kemarin. Itu gila sih. Itu seru banget sih kemarin. Iya. Betul banget. Apalagi. Evos gitu ya. Gak tau ya kok. Tiba-tiba tuh sering banget. Antara Ion. Esports. Dan Evos ketemuan. Dan. Dan keduanya itu bukan tipikal yang kayak. Yaudah lah gue cabut. Tapi fight juga gitu loh. Antara kedua tim ini. Jadi kayak. Wah pecah banget. Minggu pertama antara. Ion sama Evos sih. Dan mereka ketemu lagi di grup B. Berarti kan setiap Ron Robin akan bertarung. Bertarung lagi kan mereka kan. Sampai ada memesnya kan Jon. Sampai ada memesnya. Yang di PUBG Mobile Esports ID tuh. Yang Auro ngebelai harimau. Terus-terus ada jinak. Itu bangke banget sih. Jinak nih. Itu bangke banget sih sumpah. Aduh anjir. Terus apa lagi nih. Yang dari grup B ya. Selain Ion sama Evos nanti. Di grup B yang baru. Gue lebih mention Lofre sama Nara juga. Karena dua tim ini kalau di E-Rangle. Itu rebutan Pocinki. Betul. Rebutan Pocinki. Sayangnya. Sayang banget. Siren sama Dranix beda grup. Coba Siren sama Dranix satu grup gitu. Misal ya. Temu Seferny ya berarti ya. Iya. Kayak Irel Wolf pindah ke grup C. Terus Dranix dari C pindah ke B. Wah itu kita bakal melihat tiga battle yang gak akan ada habisnya. Mungkin Lofre Nara. Ion sama Evos. Terus Dranix sama Siren. Tapi gue liat grup B ya. Gue sama sisi juga senang. Karena kan gue balik lagi gue suka banget liat tim-tim dari komunitas yang berkembang lah. Gue liat tim ini. Kemungkinan besar. Akan dinominasi oleh tiga tim. Evos, Ion sama Voin. Menurut gue. Voin. Kemarin memang udah menunjukkan performa yang bagus. Tinggal kurang stabil doang. Kalau mereka bisa maksimalin nih. Performa mereka di grup B. Gue rasa minimal di grup B. Mereka harus bisa peringkat tiga di grup mereka. Di grup mereka. Iya. Oke. Oh iya ini gue ada info juga. Kan sebelumnya gue bikin video tuh di channel Youtube gue juga. Yang info tentang PMPL. Disitu kan gue bilang. Seedingannya itu satu sampai enam. Itu satu dua masuk A. Tiga empat masuk B. Terus lima enam itu masuknya di C. Tapi ternyata kita salah nangkep waktu itu. Gue salah nangkep. Gue gak tau Wolvi sama Ojan salah nangkep. Karena kan waktu kita briefing kan dibilangnya kayak gitu kan. Satu dua masuk A. Tiga empat B gitu lah. Dan seterusnya. Tiga. Sorry. Tujuh sampai dua puluh empat baru di shuffle lagi. Tapi ternyata. Yang satu sampai enam itu mereka dapet. Ini. Kayak dapet kesempatan lebih dahulu untuk mengambil urutannya gitu. Untuk masuk di A, B dan juga C. Dan yang gak berubah itu berarti Evosion tetap di grup B. Oh iya satu lagi kita belum ngebahas ya. Ada grup C. Grup C sebelumnya ada Bigetron, EOG, NFT, Alter Ego, Aura, RRQ, Riu, Airwolf, sama 21 Esports. Tapi sekarang di grup C itu ada Geekfem, ada Bigetron, ada Victim, ada Dranix, Boom Esports, NFT, Alter Ego, sama RRQ, Riu. Yang betah di grup C berarti RRQ betah. Bigetron betah. Mana lagi tuh yang betah? Alter Ego betah. Iya, Alter Ego. Ada lagi. Ya intinya ada beberapa tim yang betah. Hampir setengah ya. Hampir setengah ya. Nah, kalau udah dari grup yang baru nih, A, B, sama C, menurut kalian berdua, paling seru nanti ketika ngeliat grup mana ketemu grup mana. Wolvi. Gak berubah sih, ini A lawan C sih. A lawan C. Di grup C ini mengerikan ya, dari 8 tim yang masuk di C, 5-nya itu di halaman pertama, cuma 3 yang di halaman kedua. Dan di halaman pertamanya ada BTR, di peringkat 1, ada Geekfem di peringkat 4. Itu udah mengerikan banget. Dua tim, menurut gue, ini dua tim yang agresif banget. Iya, betul banget sih. Aceh ya, bener sih. Tetap akan menarik melihat dua tim ini ya. Kembali lagi, 5 tadi di halaman pertama. Dan mungkin gue mau menerima, walaupun kayak Alter Ego, NFT, itu belum lah, bukan gak terlalu bersinar ya, tapi belum bersinar. Cuman, gue seneng banget mau menerima Alter Ego gitu. Karena di season kedua kali ini, ternyata walaupun mereka mungkin belum top notch dari performa mereka, cuman mengganti hal-hal yang biasanya mereka agak defensif, sekarang lebih berani untuk ngelakuin fight gitu loh. Ketimbangan di season 1. Bahkan di season 1 kita lihat sampai minggu terakhir, Alter Ego itu terutama di sunhawk deh. Masih banget ngelakuin healing-healing prom yang menurut gue, ya udahlah ya, emang strategi mereka gitu. Dan dengan masuknya mungkin Requiem dan kawan-kawan, Alter Ego ini ngubahlah gameplay dia, walaupun ya belum terlalu maksimal. Jadi Aceh ini akan seru banget karena walaupun tidak semuanya masuk ke halaman pertama di grup C, tapi akan ada gameplay-gameplay berubah yang ini mungkin akan menyulitkan dari grup A sendiri sih, kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue gara-gara lo bahasa Alter Ego ya, kayaknya Alter Ego udah ini sih, udah harus ngubah cara main mereka sih, udah gak healing-healing lagi. Karena main healing di perhitungan poin sekarang menurut gue kayak useless gitu ya gak sih Flo? Useless. Gak se-apa ya, gak se-rewarding dulu lah. Iya, betul. Kalau dulu ibaratnya low risk high reward, sekarang tuh kayak low risk medium reward lah, udah gak terlalu tinggi. Dan duluan kayak kalau udah sunhawk ibaratnya, wah lumayan nih poin gratis buat gue gitu kan. Sekarang tuh, ya poin gratis berapa sih? Lo mati di peringkat 6-5 tuh kayak remahan dapet poinnya. Kurang lah ya. Walaupun mereka tentang placement-nya beda dua doang sama sebelumnya. Tapi berasa loh, dua poin itu berasa banget. Bukan cuma itu pas, terbukti dari hasil statistik per game-nya ya. Iya. Jumlah kill player tuh meningkat. Berarti semua tim udah lebih ngincer kill. Yang berarti, lo kalau cuma ngandelin poin placement bakal ketinggalan jauh semua tim yang ngincer kill. Apalagi, dia se-group sama BTR sama Geek Fam. Dua tim yang nyari kill-nya tuh udah gak ada obat. Bener-bener sampe ratain-ratain tim lain gitu. Jadi, kalau dia perhitungan poin overall. Sekarang, Alter Ego bisa dibilang salah satu tim dengan jumlah kill terendah. Mereka ini tim dengan keempat paling rendah kill-nya. Keempat paling rendah. Soalnya, kita sempat bahas kan ya. Kemarin kalau gak salah, gue sama Flo deh. Ngebahas kayak, A lawan B, tim yang chicken tanpa dua digit kill itu ada tiga tim. Terus, B, C waktu hari Sabtu itu, ntar gue korek dulu. Iya, yang di B lawan C juga tiga tim. Terus, waktu di hari terakhir, C lawan A atau A lawan C di hari Minggu. Itu cuma satu tim doang. Yang chicken, gak sampe dua digit. Itu cuma si NFT waktu itu, enam kill. Enam kill terus dapetin B, B, C, D. BTR sih yang paling gila. Dapet kill-nya tuh, sekali chicken waktu hari Sabtu. Buset, chicken kill 16. Dua kali! Round 3 sama round 5. Cacau sih memang. Tapi begini ya? Oke, oke. Gimana tuh Flo? Kayak, beberapa tim yang gue tipe MPL ya. Kan mereka shuffle roster. Menurut gue, ada berapa yang masih, menurut gue ya kurang efektif sih. Yang tadi kita sempat bahas Red Rocket. Dia kehilangan, apa ya? Kehilangan Aimstar yang dimasukin IGL. Menurut gue juga, Alter Ego. Sama, Heroes kan keluar, pindah ke Red Rocket. Heroes tuh, setau gue IGL-nya mereka. Mereka kehilangan IGL yang dimasukin Aimstar gitu. Jadi, menurut gue agak miss sih. Meskipun gue ngerti, nyari IGL tuh posisi yang paling susah. Paling susah lu nyari IGL. Makanya dia pindahin mungkin ke pemain kedua pemain senior, Badru gitu. Tapi, minggu pertama gue belum lihat sih. Alter Ego punya skema permainan yang efektif di minggu pertama. Bahasanya istilahnya efektif lah ya. Mengubah play by play, cuman akhirnya belum terlalu efektif gitu. Dan mungkin dia nyinggung dikit. Yang ini Flo, yang tadi lu sebut kayak player sekarang udah mostly nyari kill. Karena di season 1 kita lihat hampir seluruh match atau total dari match average-nya itu kan kill by player itu under 50 ya. Dalam satu game gitu loh. Dan sekarang udah di atas 50 gitu. Padangkala bahkan sampai 58 sempet. Dan itu menandakan ya, memang kill itu ternyata menjadi pilihan utama buat para player. Kalau kita berkaca ke minggu pertama ya. Karena memang placement point sekarang dengan 15 kayaknya bisa banget dikejar dengan kill yang banyak gitu loh. Jadi, bener banget gue setuju dengan misalnya gameplay dari Alter Ego yang tadi menggunakan healing prompt gitu ya. Nyari placement point itu kayak udah bukan jadi pilihan paling efektif gitu. Yang paling efektif ya lu kuat sampai akhir. Habis itu cari fight dan killnya banyak. Kayak misalnya The Pillars kemarin tuh bisa sampai 22 kill. Karena untuk mencari kill kan itu lu perlu build momentumnya kan dalam satu game. Gak bisa kayak lu tuh dari awal main aman-aman-aman di akhir setiap perang tuh menurut gue gak bisa. Di Battle Royale. Apalagi di PUBG Mobile gitu loh. Jadi, memang play-by-playnya dari awal harus dibentuk untuk agresif gitu. Kalau dari kalian berdua untuk minggu ini, minggu kedua nih kira-kira tim yang bakal naik. Perfabia siapa? Kalau gue pribadi ya, kalau kita ngomong siapa yang bakal naik, menurut gue sih Morph. Morph bakal naik tinggi banget. Bonafide harusnya udah mulai tinggi. Kalau kita ngomong yang harusnya udah meningkat, itu tentuan esport. Karena, apa ya, terlepas mereka tim komunitas, terlepas mereka lolosnya, oh dari mereka dari solo player gitu. Itu ya dulu, sekarang mereka dimana? Di PMPL. Udah gak bisa mereka menggunakan alesan, oh mereka dari komunitas, mereka dulu kan solo player gitu. Ya udah nyampe PMPL, nyampe PMPL gitu, lu pro player. Dan menurut gue, performa mereka masih sangat-sangat jauh sih. Gue ngerti, mereka kemarin tuh dihajar sama BTR setiap kalimat di Vikendi. Itu, gue jujur aja gitu, siapun yang lawan BTR di Vikendi, itu bakal bonyok banget. Gue gak bilang kalah ya, tapi bonyok. Itu udah psychology war gak sih? Itu psychology war. Jujur aja, tim manapun, kalau udah kenokin BTR, pasti ada jeepernya lah. Pasti ada lah lu kenok juara dunia gitu kan. Pasti ada kepikiran kayak, oh ini bakal dibom gue nih bentar lagi gitu kan. Dan, gue rasa Tendulian Esports udah harusin sih, step up. Mereka udah gak bisa menganggap diri mereka itu tim komunitas. Mereka udah gak bisa menganggap diri mereka tim yang lolos dari solo lagi. Dan, ya, bermain lah seperti pro player gitu. Beneran step up lah. Karena, gue yakin, skill individu mereka kuat banget. Bener-bener kuat banget. Gue udah lihat, gue udah menyaksikan sendiri. Mereka punya pemain dengan skill individu yang tinggi. Tinggal bagaimana mereka memadukan skill individu mereka. Dan mungkin IGL dari Colt gitu. Colt itu juga berpengalaman. Ya, tinggal gimana mereka memadukannya aja sih. Menyatukan skill individu dengan pengalaman yang memiliki oleh Colt. Dan, mungkin mereka bakal 2 minggu sih. 2 minggu bakal nyari pengalaman. Minggu ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu udah sampai final. Kalau mereka lolos ya itu harusnya udah jadi, ya, saatnya mereka naik sih. Setuju sih. Kalau yang harus naik tentunya 21 ya. Dengan tadi semua, apa ya, yang udah disampaikan oleh Wolffy. Cuma kalau gue pribadi, yang akan naik banget di minggu kedua. Satu tim yang sama, pikiran gue dengan Wolffy itu Mort tentunya. Yang kedua menurut gue RRQ. Karena RRQ, gue liat di minggu pertama ini udah stabil banget ya. Dan bahkan seorang Nerpehko, gue liat, yang bener-bener mencari kill banget. Sekarang udah terkontrol banget tuh di PMPL. Kayak, dia bisa pulling back lagi gitu saat dia terjadi fight. Gak terlalu fokus untuk mencari kill dulu. Lalu kemarin tuh ketemu BTR dan menurut gue akan sangat menarik melihat RRQ di minggu kedua gitu. Jadi gak hanya Morp, gak hanya Onyx tadi menurut gue. RRQ juga akan luar biasa di minggu kedua. Karena play-by-play mereka udah luar biasa bagus banget. Dan udah stabil sih menurut gue. Apalagi di hari terakhir kemarin minggu pertama ya. Jadi minggu kedua harusnya mereka udah punya temponya mereka. Untuk bermain lebih baik lagi daripada minggu pertama. Gue lupa, salah tim yang gue highlight. Foin 2K. Foin 2K menurut gue bakal takkan sih. Iya, iya sih. Kalo perhatiin poin mereka ya. Mereka itu tim yang paling abnormal menurut gue. Abnormal ya. Iya, abnormal nih. Dia sama Dranix. Dia tuh kayak kebalikin Dranix. Kalo Dranix 60 placement point, 34 kill. Dia itu 37 placement point, 54 kill. Kill dia nih. Kill dia itu bisa dibilang ketiga paling tinggi. Ketiga. Dia itu di atasnya aura bahkan. Aura di peringkat 3. Itu 53 kill. Dia ini, 54 kill. Tapi di peringkat 11 karena placementnya jeblok banget. Tapi itu udah menunjukkan sesuatu gitu. Dengan waktu hidup yang lebih singkat. Kalo lu placement point rendah, hidup lu singkat dong. Misalnya cuma 18 menit, 20 menit. Mereka mengumpulkan 54 kill. Bayangkan nih. Bayangkan tim point udah menemukan cara rotasi yang baik. Dan nyampe ke late game. Semengerikan apa nih tim point? Wah, iya sih. Kalo berbicara point juga kemarin banyak banget kan dia ke backstep ya. Sempat ke backstep RRQ juga. Sempat ke backstep sama EVOS juga. Jadi kayak, kalo dia bisa sampe late game. Gue tuju sih kalau sama lu kayak. Dia bisa lebih garang lagi gitu. Karena dengan hanya, kalo 18 menit kita katakan paling zona 4, zona 5 ya. Atau zona 6 lah maksimal. Bisa lebih dari zona itu. Biasanya nyayurnya pasti lebih mantep lagi dong. Apalagi kalo udah punya posisi. Itu bahaya juga ya point bener nanti. Dengan waktu hidup cuma ampe circle. Mereka punya 54 kill. Itu udah ketinggalan paling tinggi dari saya Aura. Bayangin kalo mereka bisa nge-finish game. Udah ngerti cara nge-cross game gimana. Udah paham bagaimana bisa capai late game. Gue yakin Yoni Sport bakal punya pertarungan yang hebat dengan point. Rebutan posisi top 3. Soalnya apa ya. Mereka lebih dapet emosinya gak sih? Kan kita tau lah drama yang jatuh ke point waktu itu. Kadang dibilang wah pake cheat lah dan segala macem. Waktu di PINC ini saatnya pembuktian cuy. Saatnya pembuktian. Kenapa gue bilang saatnya pembuktian? Karena kan di PMPL sekarang ada sistem. Diawasin sama referee. Mawasin di belakang mereka di gaming house tempat mereka main. Yang kedua ada anti-cheating juga. Ada aplikasi untuk ngedeteksi cheat-nya. Jadi ya mau kemana. Karena ada dua hal ini yang bener-bener ngelock posisi mereka. Kalau mereka bermain curang dengan menggunakan cheat. Tapi kan ini enggak. Ini bener-bener diawasin banget sama referee-nya. Betul banget. Jadi kayak saat mereka masih namanya tusun crew itu kan. Dengan apa ya. Bahasa kayak. Ah lu nge-cheat lu nge-cheat. Karena rame banget kan waktu itu. Beredar video yang memang agak suspicious ya. Tapi sejalan dengan pasta tadi ada referee. Terus ada anti-cheat aplikasi. Sekarang minggu kedua dan berikutnya ini bener-bener kayak stage-nya lah. Buat FOIN. Karena minggu pertama setuju dengan vlog tadi. Membahas skill yang banyak ya. Gue sekarang enggak bisa sambil buka statistik sih ya. Cuman yang gue lihat. Permainan FOIN itu. Dari komunitas. Tapi dengan high risk-high return sebagai fundamental dia. Itu bener-bener kuat banget. Terbukti saat FOIN sempat fight dengan Lufre di Miramar. Itu kendaraan udah bener-bener berasap. Tapi karena dia tahu itu choke point yang penting. Dia berani untuk maju ke depan. Dan itu ngebuat yaudah. Walaupun dia akhirnya terbackstep. Tapi udah dapet kill yang cukup banyak. Dan itu mungkin menurut gue salah satu faktor yang menunjukkan FOIN itu udah berani. Mental utamanya udah berani. Tinggal gimana yang tadi udah disebutkan vlog. Gimana dia bisa close the game. Gimana dia dapet jalur rotasi terbaik. Karena kembali lagi. Ini room untuk PMPL loh. Mungkin dengan scrim yang mereka biasa lakukan. Tidak selamanya mereka bermain di room seperti ini gitu kan. Jadi kayak minggu pertama ini pengalaman banget buat FOIN. Minggu kedua, tiga, empat. Mungkin akan ada gebrakan-gebrakan baru. Yang diberikan FOIN ke tim-tim PMPL lainnya. Betul. Beberapa kali loh mereka tuh masuk di top 4, top 8. Walaupun top 8 sekarang kayak poin placementnya gak terlalu ngaruh. Cuma dapet satu poin doang. Tapi dengan poin yang sekarang jadi. Lu liat deh sekarang deh. Kayak circle ngecil nih. Lu di luar circle gitu. Ngeliat tim lain. Lu tarik ya lu tarik aja kakinya. Lu ambil aja. Lu kenok. Lu end. Udah kayak gitu udah. Udah gak ada yang. Eh ada yang rotasi. Lewatin dulu aja. Biarin. Kita amatin dia geraknya ke titik yang mana gitu. Baru ntar diamatin lagi. Diantisipasi lagi. Sekarang tuh kalau lu ngeliat. Liat satu mobil lewat. Kayak di VKND deh. Retroket lewat gitu. Lewat satu mobil. Biarin mobil kedua ditembak sampe meledak gitu. Kagak dilepas sama sekali. Betul-betul. Jadi kayak istilahnya kita tau. PUBG Mobile ini game of information tentu. Penting untuk kita tau siapa nih tim-tim yang ada di zona. Kita bisa petakan kayak. Dimana tempat yang kosongnya. Bisa kita drop in sebagai tempat forting kita. Cuma dengan poin sekarang. Dan tadi pas tau udah nyampain. Bahkan sampai posisi lapan cuma satu poin. Itu bener-bener ngubah. Hal apa ya. Play by play para tim tuh emang. Narik player di luar zona. Itu lebih penting. Kayak gue lebih penting cari kill. Abis itu oke kok. Gue gak bisa masuk zona. Gue ngelakuin healing prompt misalnya. Karena kemarin juga banyak yang melakukan hal seperti itu gitu kan. Jadi kayak kill dulu. Gue cari. Kalau emang udah gak mungkin sama sekali masuk zona. Yaudah. Gue all out aja cari kill istilahnya. Di PMPL Season 2 ini. Makanya dengan sistem poin kayak gini. Menarik banget sih. Kayak ngebuat player. Yang sedianya bermain lebih defensif. Karena ofensif tuh udah lebih berani mereka gitu. Betul. Terus satu yang pengen gue omongin tadi. Waktu si Eldo Gang ngebahas tentang beberapa tim. Kayak RRK, Onyx, Bigetron sama Boom yang lo sempat mention tadi. Gue jadi kayak inget tuh. Itu kan empat tim yang waktu itu di PMPL Season 1. Player mereka tuh masing-masing menyumbang lah. Kayak misal satu tim itu nyumbang dua orang atau satu orang. Kayak Onyx kan yang nyumbangin Nick. Jatuhnya penyumbang kill terbanyak untuk kerebutan Terminator. Satu hal yang mungkin tidak terlalu dilirik sama orang. Tapi ada dan itu seru. Kayak kita bakal lihat nih Terminator-nya siapa. Zaman PMPL Season 1 paling seneng loh kita. Kalau ngeliat aset Nierpeko yang kayak gini. Tatap mata peko. Tatap mata peko. Tatap mata peko. Tapi sekarang kayak kita belum ngeliat yang selalu keluar menjadi MVP gitu. Apakah rotasi yang baru? Gue rasa lebih seimbang ya. Jadi gak ada pemain yang muncul berkali-kali gitu. Even kita lihat kayak berapa pemain yang muncul kayak Faddemort yang dulu gak pernah muncul. Naik tiba-tiba. Ada juga kayak Boboho ngesabetin semua gelarnya tadi kan. Betul. Jadi ada banyak player yang udah mulai mateng lah permainannya ya. Mulai mateng dan udah mulai bisa ngimbangin. Kalau dulu kan Fokker lagi, Fokker lagi. Nierpeko lagi, Nierpeko lagi gitu kan. Sekarang tuh udah jauh lebih seimbang. Tadi scene-nya jauh lebih seimbang juga. Ya betul sih. Setiap chicken dinner di map itu kayak. Akhirnya kontribusi. Bukan new face ya. Lebih ke arah. Orang-orang yang mungkin tidak terlalu bersinar di Season 1. Sekarang di Season 2 ini dengan banyaknya pagelaran PUBG Mobile. Misalnya kita berbicara PCC, PYNC, bahkan sampai kemarin PMWL. Menurut gue ini jadi kayak mematangkan para player untuk lebih maksimal lah di PMWL Season 2. Maka daripada sejalan dengan tadi ya, opininya Flo. Akhirnya play-by-play setiap chicken dinner tuh akhirnya baru-baru nih yang kelihatan. Gak hanya Fokker lagi. Gak hanya Nierpeko lagi. Walaupun emang kemarin kita gak bohong sih. Saat The Pillars kemarin Boboho tuh kayak serius. Itu yang gue inget dua kali Boboho menggila. Di PMPL kemarin sama waktu yang di... Bapak Rekraff ada The Pillars kan ya? Bapak Rekraff. Ada The Pillars kan yang Boboho tinggal, yang The Pillars sisa berdua. Tapi mereka berani nge-fake. Gue lupa nge-fake Aura apa nge-fake Arrow Wolf gitu di dekat prison. Yang ditabrak empat orang. Boboho naik bagi gue kira dia bakal mundur. Ternyata set up forting masuk ke pohon. Ditancep tuh baginya. Di-fight balik anjir sama Boboho. Gila itu orang. Gigi anjir. Gue rasa Boboho udah punya ars-lirik sih ya. Mengingat dia itu IGL loh. Dia mungkin IGL yang paling galak. Selain tim BTR gitu ya. Selain tim BTR yang emang Zuxi udah terkenal lah. Sedunia gitu kan. Terminator dunia. Gue rasa TP Boboho itu underrated banget. Dia tidak terlalu banyak disebut oleh komunitas. Padahal dia IGL. Dengan salah satu permainan yang paling galak menurut gue. Ya betul ya. Cukup benar. Abisnya IGL kan biasanya lead the team. Terus correct nih if I'm wrong gitu ya. Tau gue juga banyak IGL yang menjadi scouter. Karena dia yang harus ngegerakin kan jalannya team bagaimana. Tapi sedikit sekali yang kita lihat bener-bener sebagai aimstar gitu. Dan sejalan dengan mendapat flow tadi ya gue liat Boboho nih kayak bisa gitu. Untuk tetap fight. Untuk tetap lead the team. Walaupun pada akhirnya mungkin masih stability-nya kali ya. Yang masih harus ditingkatkan. Karena selepas dia dapet chicken dinner dengan 22 kill. Gila itu Asset Conqueror keluar. Selepasnya abis itu tusun kan di IGL. Jadi kayak lebih dinaikkan lagi lah stabilitas dari Boboho dan temen-temennya terutama ya. Karena kan mereka harus move aset team lah intinya gitu. Karena setau gue sebelum kemarin TP dapetin chicken mereka dengan 22 kill. Mereka tuh peringkat belasan. Iya bener. Betul. Bener. Tapi abis itu game hilang banget permainan mereka. Tiba-tiba finishnya minggu pertama langsung cuush. Tapi ya. Tapi kalau kita ngomong real ya. Itu kan bisa dibilang game 1% lah. Apalagi BTR gitu. BTRnya gak nyampe 22 gitu. Dan BTR pernah nyampe 20 kill tuh kayak hitungan jari lah. Dalam karir mereka. Bisa dibilang itu game 1%. Dimana tim-tim susah banget dapet momen itu. Dan gak bisa mengandalkan momen-momen kayak. It's okay guys. Kita lagi di peringkat 10. Tenang aja. Nanti kita bakal dapet chicken 22 kill gitu kan. Gak mungkin sih. Kayak itu. Kayak tadi ya. One of the kind. 1%. Tiba-tiba yaudah. Itu kayak poin bonus lah buat kalian. Lagi kalau gue gak kes. Gue lagi misalnya lagi di ruang istirahat. Tiba-tiba Ojen masuk gini. Ojen siapa yang tadi chicken? Oh tadi TP. Jangan TP gitu. Misalnya kayak. Oh tadi Aura 22 kill gitu kan. Gue bakal ketawa. Gue bilang lu gak usah bercanda sama gue. Lu buka streamnya 22 kill gitu kan. Dan apalagi kalau kita ngomong performa TP gitu kan. Dari sebelum mereka chicken. Mereka tuh peringkat kayak 13-12 gitu kok. Belasan-belasan. Belasan lah tiba-tiba mereka chicken dengan 22 kill. Itu kayak hal yang menurut gue. Ya kecil banget kemungkinan terjadinya gitu. Dan pasti kalau gue bener-bener gak tau streamnya. Gue gak nonton streamnya. Gue bakal ngomong lu jangan bercanda sama gue. Tapi itu kenyataan. Itu kan match 5 ya. Match 5 di hari minggu kan. Yang nge-cash kalau gak salah. Lu sama Jelly kan. Jelly. Lu habis kelar nge-cash. Lu masuk ke ruang istirahat. Ke ruang talent. Jelly tuh ke depan ngobrol sama kita. Gue tanya. J yang chicken siapa? TP berapa? Dua-duo. Hah? Serius loh? Kan gue tau. Itu kan kita ada delay stream sekitar 15-20 menit lah. Gue langsung buka aplikasi Facebook di handphone gue. Langsung gue liat momennya. Gila. Bisa ngegranate. Ngelempar ke BTR. Ke knock 2 itu udah kayak BTR. Sedikit terkena karma tuh gak loh. Merasakan apa yang biasanya mereka lempar ke orang lain. Untuk mereka rasain sendiri. Tuh gila sih. Mereka bertiga loh padahal. Mereka udah ke pick off satu orang di awal-awal. Iya. Ini bertiga 22 kill tuh. Itu ya bisa bilang game 100% lah. Game 100%. Iya.